Intro Dinas Sosial Kabupaten Cerubon mencanangkan program permodalan bagi keluarga miskin untuk memilihkan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Pasalnya kemiskinan ekstrim yang diklaim terus turun, terus dikebut agar hilang dan zero kasus kemiskinan ekstrim. Progres rencana pemberian modal usaha untuk keluarga miskin dilakukan dengan cara verifikasi faktual yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial. Verval yang dilakukan memastikan keluarga atau masyarakat miskin layak atau tidak menerima bantuan permodalan. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cerubon, pemerintah daerah saat ini sangat serius untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim. Beragam program juga masih terus dilakukan, guna memastikan angka kemiskinan ekstrim terus turun. Nah, ini nanti kita lihat apakah dia perlu diberikan bantuan modal dan lain sebagainya. Makanya kita sedang verval dan masuk satu aplikasi namanya Sipendilsew. Supaya pemerintah itu, pemerintah daerah terutama bisa melakukan terapi. Ini miskinnya kenapa? Apakah dia malas? Apakah dia memang tidak mampu banget? Misalnya lansia terlantar, kita harus beri makanan. Udah nggak bisa apa-apa kan. Kalau misalnya miskinnya, dia masih bisa kerja nih, masih bisa punya keterampilan, dia diberdayakan. Nah, makanya itu kita harus verifikasi dan validasi. Sementara masyarakat atau keluarga miskin yang masih memungkinkan untuk dibantu modal, Dinas Sosial akan mendorong dan menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan, serta merujuk dari data verval agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Sedangkan untuk masyarakat Jompo yang sudah tidak mampu bekerja, Dinas Sosial mengklaim akan memaksimalkan upaya pemberian bantuan agar masyarakat bisa terbantu.